Dengan penuh semangat, seribu pelajar dari berbagai sekolah mengikuti Tari Kolosal Kelono Sewu di alun-alun kota Jombang, Jawa Timur. Dengan mengenakan busana khas penari topeng, mereka menggerakkan tangan dan kakinya mengikuti irama musik gamelan. Dari topeng Kelono Sewu ini adalah bagian dari topeng Jati Duwur yang sudah melegenda dan menjadi ikon sekaligus tarian khas dari Jombang. Gerakan yang ditampilkan dalam tari ini adalah bentuk penyambutan kepada tamu yang datang. Untuk bisa menari kolosal bersama seribu orang, para pelajar harus mengikuti latihan secara rutin selama tiga minggu. Para pelajar mengaku senang bisa mengikuti acara ini karena ingin melestarikan seni dan budaya asli dari daerahnya. Ada. Waktu menyamakan sama lagunya, waktu ngajarin junior-junior juga. Kenapa mau ikut tari Kelono Sewu ini? Karena mau mengetahui seni budaya itu, saya tertarik sama budaya dari kecil. Harapannya dengan adanya tari masalah ini apa? Harapannya seni budaya Indonesia terus dikembangkan dan bisa dikenal negara luar. Pagelaran tari topeng kolosal Kelono Sewu ini digelar dalam rangka menyambut datangnya bulan berkunjung ke Jombang tahun 2019. Selain itu, dengan tari topeng kolosal ini, Bupati Jombang berharap seni dan budaya lokal akan tetap dicintai dan dilestarikan oleh generasi muda di masa mendatang. Menjadi dua rupesan band pada tahun 2018 sebagai parisan budaya tak menda lewat kementerian kebudayaan. Dari tarian kolosal ini berhadap siswa? Ya, mengajak pada siswa supaya ini adalah budaya lokal terdapat ini sebagai Jombang yang satu-satunya kita miliki biar yang siswa juga merasa bahwa ini adalah budaya masyarakat Jombang. Dari Jombang, Roni Hartomo melaporkan.